Badan Narkotika Nasional Kabupaten, BNNK, Boni Bolango mengajak swasta jadi penggiat anti-narkoba atau dikenal penggiat P4GN. P4GN singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Permasalahan narkoba terus meningkat di Indonesia. Salah satu sebab kurangnya daya mobilisasi gerakan penanganan narkoba. Pemerintah disebut memiliki sumber daya, SDM, anggaran, material, dan metodologi terbatas. Sehingga, diperlukan keterlibatan seluruh komponen untuk ikut berperan serta dalam penanganan narkoba. Karena itu, penggiat P4GN ini nantinya menjadi perpanjangan tangan BNN. Mereka melaksanakan tugas sesuai arahan kebijakan BNN yang meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut. Sebagai penyuluh. Sebagai pendamping. Sebagai penjangkau. Sebagai penggalang laporan. Sebagai fasilitator. Kepala BNNK Bonebolango, Mohamad Agus Anwar menjelaskan, penggiat P4GN membantu BNN dalam pencegahan peredaran narkoba. Penggiat P4GN sebelumnya mengikuti bimbingan teknis P4GN di Hotel Damhil, Jalan Pangeran Hidayat, Kota Gorontalo, Senin, 29 Mei 2023. Sedikitnya 20 orang dari beberapa instansi swasta termasuk jurnalis di wilayah Provinsi Gorontalo. Kenapa swasta? Sesuai tupoksi kami, kita mengadakan sosialisasi pencegahan peredaran narkoba itu ada tiga. Pertama pihak swasta, kedua lingkungan pemerintah itu sendiri, ketiga lingkungan pendidikan, kata Mohamad Agus Anwar dalam sambutannya seperti dikutip tribungorontalo.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,